Intro Oke nama saya Hari Wibowo Biasanya dipanggil OWOP Itu saya disini sebagai Staff profesional dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unit saya di P2IB Kemudian Posisi saya di komunitas basket ini Adalah sebagai provokator Atau mengajak teman-teman Staff profesional Dosen dan mahasiswa Untuk main bareng, main basket bareng PPBUGM Basketball itu Mulai dibentuk sebenarnya tahun 2023 Itu di bulan Mei Jadi awalnya itu kami Hanya main di luar Kemudian sesama Dengan asisten mahasiswa Kemudian Kami minta ke Pak Selamat Sebagai kasih untuk membuatkan Lapangan basket dan ternyata Dikabulkan Jadi akhirnya kami membuat Lapangan basket di Leadership Hall ini Jadi apa Akhirnya cuma Lima orang Kita main Three on three Sampai akhirnya Sekarang Penuh Harus 10 menit sekali Kita bermain Sebenarnya kita Membentuk itu Untuk seneng-seneng Waktu itu Saya dengan Mahasiswa Mahdi Bayhaki Akhirnya Terus kemudian Dia kepikiran Untuk membuat Tim yang akan Bermain di Porsenigama Saya sendiri awalnya Malah tidak tahu Kalau FPB itu Main sebelum-sebelumnya Di Porsenigama Tapi ya Sampai babak Babak Awal Sampai akhirnya kita Bicarakan Untuk ikut lagi Tahun 2023 Dengan merekrut Pelatih Ex Bumi Bima Perkasa Sampai akhirnya Jadilah sebuah tim Prestasinya Prestasinya itu adalah Mendominasi Porsenigama Di tahun pertama FPB Basketball Terbentuk Mulai Juara 1 Putri Kemudian Runner A Putra Kemudian Double MVP Putra Putri Most Valuable Pertiernya Semuanya dari FPB Kendalanya adalah Waktu kuliah Yang tidak sama Jadi kadang-kadang Orangnya banyak Kemudian Kadang-kadang Sedikit Tapi sekarang Lebih Rata-rata Lebih Stabil ya Kemudian Kendala lainnya adalah Kalau libur Jadi kalau libur itu Mahasiswanya pada pulang Jadi kami terus Kangen sama mereka Jadi tidak ada yang Berlatih Di hari Kamis Kami hanya berlatih di hari Kamis Gitu Perkenalkan Nama saya Muhammad Rapsia Safiwan Al-Fadhan Biasa dipanggil Rapsia Saya dari Prodi Akutansi Angkatan 2023 Biasanya saya bermain basket Di posisi point guard Atau posisi 1 Sejak pertama masuk Universitas Gajah Mada Saya sudah mengetahui Ada komunitas basket Di FPBUGM Sejak saat itu Sejak awal masuk Saya sudah Bergabung Ke komunitas basket FPBUGM Untuk Bermain rutin Dan juga melatih Dan mengasah Kemampuan saya Dalam bermain basket Latihan di komunitas FPBUGM Basketball ini Membuat saya memiliki Banyak cerita Bisa kenal banyak teman baru Dosen-dosen Tenaga didik Akademik Bahkan Mahasiswa-mahasiswa exchange Dari luar negeri Saya jadi punya banyak Koneksi Dan juga kenalan Karena komunitas ini Halo semua Sebelumnya kenalin dulu Nama aku Najla Widona Bima Biasa dipanggil Najla Aku dari Prodi Akutansi Angkatan 23 Dan biasanya Untuk di basket itu Aku main di posisi Empat atau enggak Tiga Empat itu Biasa di power forward Dan tiga itu Di small forward Jadi Di tahun pertama Aku kuliah Aku itu Ikut persenigama Itu Lomba antar fakultas Dan aku ikut Di cabur Basket Dan Awal Aku ikut itu Aku di invite Sama Katingku Untuk Ikut Main basket Bareng di FEB Basketball Jadi Awal aku Seleksi Ikut seleksi Latihan bareng Sampai main Di persenigama Pertandingan pertama Itu pasti gugup banget Karena Dengan teman-teman yang baru Tim yang baru dibuat Dan Latihannya tuh Waktunya tuh Nggak lama gitu Jadi Pasti Berusaha Memanfaatkan waktu Sebaik mungkin Abis itu Bisa ngasih maksimal Di lapangan tuh Kayak Suatu kebanggaan sendiri Gitu sih Oke Halo Kenalin Nama aku Nathaniel Alexander Biasa dipanggil Niel Dari program Studi Management Untuk Posisi main basket Biasanya main di posisi Point guard Atau shooting guard Aku main point guard Sendiri tuh Dari awal banget Aku main basket Karena emang Dari dulu Postur aku Nggak terlalu gede Dan juga Aku punya kelebihan Di Skill handling Dan juga shooting Jadi Itu cocok banget Buat main di posisi Point guard Sama shooting guard Waktu itu tuh Aku pas Baru masuk Ke FEB UGM Aku ikut acara Disnatalis FEB UGM Yang kena 68 Dan disitu Waktu itu Aku meraih Juara 2 Nah kemudian Dari situ Aku diajak Oleh kakak-kakak Komunitas basket FEB UGM Untuk join Ke komunitas FEB UGM Basketball Dan sampai sekarang Aku masih ikut Rutin latihan Setiap hari Kamis Bareng teman-teman Di komunitas FEB UGM Basketball Kalau buat aku sendiri sih Tentunya aku seneng banget Karena di tahun pertama Aku ikut Kompetisi Porsenigama ini Udah bisa mencapai Raihan yang terbilang Sulit untuk diraih juga Untuk runner-up sendiri Sebenernya Jujur aku belum cukup puas Dan masih ingin mengejar Untuk Juaranya Namun untuk Raihan Most Valuable Player Atau MVP sendiri Itu aku anggap bonus Dan yang terpenting Semoga tahun ini FEB UGM Basketball Bisa meraih juara 1 Di Porsenigama Kalau tahun 2023 Itu kita Tarafnya Mendominasi Porsenigama Target 2024 Atau tahun ini Adalah menguasai Jadi kita Akan Coba untuk Menyapu gelar Yang ada Yang dipertandingkan Kemudian adalah Meningkatkan Ini Niatan Atau Apa ya Hype Hype Atau vibe Basket Yang ada di FEB Jadi Mulai Staff profesional Kemudian dosen Kemudian mahasiswa Itu sudah Bergabung Untuk Di komunitas ini Semoga Komunitas FEB UGM Basketball Kedepannya Jadi lebih baik Jadi lebih besar Dapat dikenal Sebagai komunitas Yang solid Dan Melahirkan pemain-pemain Yang sangat Bertalenta Harapan aku Harapan aku untuk FEB Basketball Kedepannya Nggak cuma jadi Sarana untuk Main basket Bareng-bareng Tapi Bisa untuk Ngejaliin relasi Dengan alumni Habis itu bisa Nambah Untuk experience Kedepannya Kayak gitu Untuk harapan Buat FEB UGM Basketball Kedepannya Tentunya Semoga bisa menjadi Komunitas yang lebih Solid Dan juga Lebih ramai lagi Anggotanya Dan juga Untuk Tim FEB UGM Basketball Semoga Di tahun ini Kita bisa meraih Medali Mas Di kompetisi For Senigama Semoga Anggota-anggota FEB UGM Basketball Bisa enjoy Dan juga having fun Setiap minggu Latihan komunitas Bareng-bareng Di sini Dan juga Aku berharap Dengan adanya Komunitas FEB UGM Basketball Ini Bisa menambah Relasi Koneksi Bagi teman-teman semua Bagi teman-teman semua